Hai bun, di video kali ini aku bakalan bikin menu kesukaan mama mertua aku nih bun Buat yang pengen disayang mama mertua, yuk simak videonya sampe akhir ya Nah buat ikan yang udah digoreng kita tiriskan terlebih dahulu ya Kemudian aku bakalan kukus cabai hijau, bawang merah dan juga bawang putih nih bun Ini kita kukus sampe semuanya empuk aja, kalo udah kemudian kita sisihkan terlebih dahulu bun Kuyah kita lanjut lagi, sekarang aku bakalan potong-potong terong hijau yang buat lalapan gitu loh bun Kalo udah dipotong-potong kita cuci bersih terus kita sisihkan Oke sekarang aku bakal haluskan bumbu yang sudah dikukus sebelumnya Digebrusin aja bun semuanya ke dalam chopper Nah untuk menghaluskannya disini aku selalu pakai chopper dari Mitochiba CH200 Karena chopper Mitochiba ini bikin masak menjadi lebih mudah loh bun Dan bisa dilihat untuk hasilnya ini super duper halus banget kan bun Oke sekarang aku bakalan tumis bumbu yang sudah dihaluskan Kita tuang aja ke dalam pan sambil diaduk-aduk sampe harum Kalo bumbunya udah harum, biar lebih wangi aku tambahkan 1 batang serai dan juga 2 lembar daun salam nih bun Kita aduk kembali sampe semuanya tercampur ya Oh iya, jangan lupa tambahkan penyedap rasa dan juga garam Kemudian aku tambahkan air juga nih bun Kita aduk kembali sampe bumbunya tercampur merata Nah kalo udah sekarang kita masukin ikan yang udah kita goreng pertama Sambil diaduk-aduk sampe bumbunya tercampur merata dengan ikannya ya Diaduk pelan-pelan biar ikannya gak hancur Kalo bumbunya udah tercampur merata dan meresap, ini tinggal kita angkat aja deh Oke sekarang aku bakalan tumis bawang putih Kita aduk-aduk sampe harum, lalu tambahkan bawang merah Sambil diaduk kembali sampe harum, kalo udah tambahkan cabai merah Diaduk-aduk sampe semuanya tercampur merata ya Kalo udah tambahkan 1 batang serai dan juga daun salam nih bun Kita aduk kembali Kalo semua bumbunya udah tercampur merata, sekarang aku tambahkan ikan teri yang udah aku rebus sebelumnya Sambil diaduk-aduk sampe semuanya tercampur By the way, untuk pennya disini aku pake kosmo pen dari stand pukuan loh bun Nah kalo semuanya udah kecampur, lalu tuang terong yang udah dipotong-potong Digabusin aja bun, sambil diaduk-aduk sampe semuanya bener-bener tercampur merata ya Untuk bumbunya aku pakein 1 sendok makan saus tiram Lalu aku tambahkan juga penyedap rasa dan juga garam Tambahkan juga sedikit air, setelah itu kita aduk-aduk sampe bumbunya tercampur merata dan meresap Oke kalo bumbunya udah tercampur merata dan meresap, ini tinggal kita angkat aja deh Berhubung mama mertua aku suka teh, sekarang aku bakalan bikin teh hijau dari DEBM nih bun Kita tuang aja tehnya ke dalam gelas, kemudian tambahkan air panas secukupnya aja Atau sampe gelasnya penuh ya bun Kemudian aku tambahkan 1 saset gula diet Kita aduk-aduk sampe gula dietnya larut kayak gitu ya bun Nah kalo udah tinggal disajikan deh Ini dia menu kita hari ini, ada ikan kuro sambal hijau yang pastinya enak banget loh bun Kemudian ada tumis terong hijau ikan teri yang pastinya super madep banget loh bun Jangan lupa minum teh hijaunya bun Dan ini aku nyobain tumis terong hijau ikan terinya bener-bener enak banget loh bun Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat Selamat mencoba ya, semoga ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya